Pencipta Kekaisaran Mongol, Cengiz Khan, awalnya adalah orang sederhana yang setelah ditempa oleh kekerasan hidup sejak kecil, ia bertekad untuk mendirikan kerajaan terbesar dalam sejarah. Setelah berhasil menyatukan suku-suku nomaden di dataran tinggi Mongolia, ia menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia Tengah dan Cina. Keturunannya memperluas kekaisaran lebih jauh ke tempat-tempat seperti Polandia, Vietnam, Suria, serta Korea. Namanya diabadikan sebagai salah satu penakluk dan penguasa terbesar sepanjang sejarah. Banyak orang yang kehilangan nyawanya selama invasi Cengiz Khan, Tetapi ia juga adalah penguasa pertama dalam sejarah yang memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya. Ia juga menghapuskan siksaan, mendorong perdagangan, dan menciptakan sistem pos internasional pertama. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Cengiz Khan dilahirkan dengan nama Temujin sekitar tahun 1162. Ia adalah anak sulung dari Yesukei, kepala suku kiat dari klan Borjigin. Sedangkan ibu Temujin, Holun, berasal dari suku Olkunut. Holun adalah istri kedua Yesugei yang dipaksa menikah setelah diculiknya. Temujin dinamakan seperti nama ketua musuh yang ditewaskan oleh ayahnya. Temujin lahir di daerah pegunungan Burhan Haldun, dekat perbatasan antara Mongolia Modern dan Siberia. Kehidupan mereka berpindah-pindah layaknya seperti penduduk Turki di Asia Tengah. Saat berusia 9 tahun, Temujin dikirimkan keluar dari sukunya, karena ia akan dijodohkan kepada Borte, putri dari suku Onggirat. Ayah Temujin meninggal karena diracuni tatar, tepat pada saat ia pulang setelah mengantar Temujin ke suku Onggirat. Mendengar berita tersebut, Temujin segera kembali ke klannya untuk mengklaim kepemimpinan. Ternyata, klan Temujin menolak klaimnya dan mengusir keluarganya. Temujin bersama ibu dan enam saudaranya terpaksa hidup dengan sengsara. Mereka terpaksa memakan akar dan ikan. Sementara seorang nomad biasanya mengkonsumsi daging domba dan susu kuda. Bahkan karena berebut makanan, Temujin sempat menghabisi saudara tirinya yang bernama Bekter. Pada umur 16 tahun, Temujin menikahi Borte dan membentuk aliansi keluarganya dengan klan Onggirat. Tetapi sayangnya pernikahan ini tidak berlangsung bahagia, karena suku Merkit menyimpan dendam kepada ayah Temujin. Sebenarnya, ibu Temujin merupakan istri dari suku Merkit yang diculik ayahnya. Sebagai balas dendam, suku Merkit menculik istri Temujin. Kemudian Temujin dan sekutunya berhasil membebaskan Borte yang ditemukan dalam keadaan hamil. Temujin tidak mempertanyakan kehamilan Borte dan setelah melahirkan, ia menamai anak tersebut sebagai Joji dan memperlakukannya sebagai anaknya sendiri. Pernikahannya dengan Borte memberinya empat putra dan jumlah putri yang tidak diketahui. Pada masa itu, Temujin segera memulai membuat aliansi, membangun reputasi sebagai seorang prajurit dan menarik semakin banyak pengikut. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang masa kecil Jenghis Khan berasal dari The Secret History of the Mongol, karya tertua yang diketahui dari sejarah dan sastra Mongolia, yang ditulis segera setelah kematiannya. Melawan adat, Temujin menempatkan orang-orang yang kompeten daripada saudaranya di posisi kunci dan mengeksekusi para pemimpin suku musuh sambil memasukkan anggota yang tersisa ke dalam klannya. Dia juga memerintahkan semua penjarahan untuk menunggu sampai setelah kemenangan penuh telah dimenangkan dan ia mengatur prajuritnya menjadi 10 unit tanpa memperhatikan kerabat. Ketika Temujin memiliki cukup kekuatan, ia mengalahkan klan Tatar dalam pertempuran dan kemudian membantai semua orang yang lebih tinggi dari roda grobak. Tanpa ada saingan lainnya, setelah menyatukan suku-suku di Mongolia, Temujin mengklaim julukan sekaligus nama baru sebagai Jengis Khan. Dengan kesatuan suku-suku nomaden di Mongolia, pada tahun 1206, pasukan Jengis Khan pergi untuk menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Kesuksesan penaklukan ini dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Awalnya, pasukan Mongol hanya terdiri dari kavaleri, menunggangi kuda Mongol yang kuat. Melawan pasukan di lapangan, pasukan Mongol tidak terkalahkan. Pasukan Mongol berpergian tanpa kereta pasokan selain cadangan kuda yang besar. Ini berarti pasukan Mongol memiliki mobilitas yang tinggi. Tentara Mongol hampir seluruhnya terdiri dari pasukan kavaleri. Mereka bisa mengendalikan arah gerak kuda hanya dengan kaki, sehingga dapat menggunakan kedua tangan untuk menggunakan busur dan anak panah. Tetapi, untuk menaklukkan sebuah kota, pasukan kuda saja tidak cukup. Cengis Khan mengimplementasikan taktik-taktik seperti menggunakan insinyur yang berhasil ia tangkap untuk menciptakan peralatan pengepungan kota seperti mangonel, ketapel, tangga, minyak bakar, dan sebagainya. Selain itu, penduduk dari kota yang melawan pasukan Mongol ditempatkan di paling depan pertempuran, digunakan sebagai perisai manusia. Sebagai pemimpin, Cengis Khan menciptakan kode hukum yang dikenal sebagai Yasa. Kode tersebut didasarkan pada hukum umum Mongol tetapi berisi dekret yang melarang pertumpahan darah, percinahan, pencurian, penculikan istri, dan memberikan kesaksian palsu. Sedangkan di bidang agama, Kekaisaran Mongolia memperkenalkan toleransi agama. Semua agama dianggap sebagai keyakinan pribadi yang tidak tunduk pada hukum atau campur tangan penguasa. Saat Cengis Khan menyerang China, keadaan China sedang terpecah belah menjadi beberapa dinasti atau kerajaan kecil. Pertama-tama, pada tahun 1207, Cengis Khan menyerang kerajaan Shisya, disebut juga Xia Barat, yang terletak pada bagian barat laut China. Walau awalnya kesulitan, pada tahun 1209, kerajaan Shisya tunduk dan setuju untuk membayar upeti terhadap pasukan Mongol. Usai menaklukkan Shisya, pasukan Mongol berpaling ke arah timur, tertuju pada dinasti Jin. Pada 1211, Cengis Khan menyerang dinasti Jin, yang kaya dan memiliki sawah yang tampak tidak berujung. Pada tahun 1215, kota Chongtu, yang kini disebut Beijing, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Cengis Khan. Kampanye militer melawan dinasti Jin ini berlangsung selama hampir 20 tahun. Setelah itu, Cengis Khan mengadakan penyerangan ke kerajaan Kwarizmia. Kwarizmia adalah sebuah kerajaan yang berada di daerah Turkistan, Persia, dan Afganistan. Awalnya, Cengis Khan mengirim karavan pedagang muslim ke Kwarizmia untuk menciptakan hubungan perdagangan. Namun, Gubernur Otrar mencurigai karavan tersebut sebagai mata-mata Mongol dan kemudian menghabisi serta merampok karavan tersebut. Mendengar berita ini, Cengis Khan mengirimkan utusan yang terdiri dari dua orang Mongol dan seorang muslim untuk menuntut pemimpin Kwarizmia, Syah Muhammad, untuk menyerahkan Gubernur Otrar agar bisa diadili oleh bangsa Mongol. Syah Muhammad tidak menyetujui permintaan ini. Bahkan, ia memenggal utusan muslim dan mencukur kedua utusan Mongol sebagai bentuk hinaan. Dengan murka, Cengis Khan berpaling dari invasi Cina dan memimpin pasukan sebesar sekitar 200 ribu orang pada tahun 1219 untuk menyerang Kwarizmia. Reputasi akan kekejaman Mongol diperoleh dari penaklukan Kwarizmia ini. Kota demi kota di bumi hanguskan. Penduduknya dihabisi atau dipaksa untuk berperang melawan rakyatnya sendiri. Sawah dan kebun dihancurkan dan irigasi dihancurkan. Tidak ada makhluk hidup yang selamat dari dendam Cengis Khan, termasuk hewan peliharaan dan ternak. Tengkorak pria, wanita, dan anak-anak ditumpuk dan membentuk sebuah piramida tengkorak besar. Gubernur Otrar kemudian dieksekusi mati oleh pasukan Mongol. Sementara keluarga kerajaan Kwarizmia kabur menghindari murka Cengis Khan. Pada akhirnya, Syah Muhammad meninggal di sebuah pulau kecil di Laut Kaspia dalam pengasingan. Pasukan Mongol akhirnya mundur pada tahun 1223 dan Cengis Khan tidak memimpin pasukannya ke dalam perang lagi sampai kampanye militer terakhirnya melawan pemberontakan Shisha pada tahun 1226 hingga 1227. Cengis Khan menaklukkan tanah dua kali lebih banyak dari orang lain dalam sejarah. Keturunannya, termasuk Ogedei dan Kubilai Khan, juga penakluk yang produktif, mengambil kendali atas Eropa Timur, Timur Tengah, dan seluruh Cina. Bangsa Mongol bahkan menginvasi Jepang dan Jawa sebelum kekaisaran mereka pecah pada abad ke-14. Pada awal tahun 1227, seekor kuda melemparkan Cengis Khan ke tanah menyebabkan luka dalam. Ia terus dalam kampanye, tetapi kesehatannya tidak pernah pulih. Cengis Khan meninggal pada tanggal 18 Agustus tahun 1227, tepat sebelum Shisha dihancurkan. Makam Jengis Khan dirahasiakan dan hingga kini belum ditemukan. Menurut legenda, pengawal pemakaman menghabisi siapapun yang mereka temui untuk menyembunyikan lokasi makam. Sekian kisah dari Jengis Khan, salah satu penakluk dan penguasa terbesar dalam sejarah. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.